hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang servis bagaimana kabar sobat semuanya baik-baik saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada ya kali ini teman-teman saya akan sering lagi tentang cara menghapus sampah pada laptop penyebab laptop lambat lemot ya lemot nyebelin ngeselin nganenin eh nganenin lagi nah ini cara ini cara menghapus sampah langsung ke akar-akarnya ya jadi sampah yang ngumpet-ngumpet itu hilang jadi ngapus sampah enggak cuma diri kelbin seperti ini ya enggak cuma diri kelbin jadi sampah-sampah itu ada yang ngumpet ada yang bandel nah yang pertama teman-teman klik file lalu pilih ceng folder setting ya properties lalu pilih view di sini teman-teman hanya perlu klik show hidden file agar apa Mas ini ini agar memunculkan folder-folder yang tersembunyi seperti ini ya ikon transparan ini biar muncul nah kalau sudah muncul selanjutnya teman-teman di kotak pencarian ini silahkan teman-teman ketik eh persen ya ketik persen lalu te mp persen lagi ya template kita akan menghapus pilih sampah-sampah pada template silahkan di di ketik template ya tulisannya seperti ini nah ini tuh teman-teman jangan khawatir ini tuh bukan data ini tuh khusus sampah jadi teman-teman silahkan di blok semua ya pakai touchpad bisa seperti ini atau pakai keyboard ctrla ya blok lalu klik kanan pilih delete seperti ini ya Nah kalau muncul seperti ini silahkan continue nanti muncul seperti ini checklist lalu skip ya seperti itu aja cara menghapus sampah udah Mas belum masih ada lagi ya Nah ketika sudah teman-teman silahkan tekan Windows plus R ya di keyboard Windows plus R lalu yang muncul seperti ini silahkan teman-teman tulis eh prepet eh salah ini depannya bukannya nih lu salah pulang lagi jadi P nya itu paling depannya F nya seperti ini VRE FETCH ya tulisannya seperti ini teman-teman prepet tuh prepet lagi prepet nah ketika dibuka silahkan klik continue ini juga sampai dan ini bukan data jadi teman-teman jangan khawatir ya dan khawatir masih lima data bukan bukan datanya itu sampah silahkan di blok lalu delete nah seperti ini istimewa nanti sampah yang tersebutnya hilang jadi si Windowsnya jadi segera gitu kayak habis mandi selanjutnya teman-teman Klik kanan di localdisk J lalu pilih properties ya lalu disini teman-teman klik disk clean up disini teman-teman jangan sampai di klik clean system ya jangan teman-teman harus klik Oke langsung saja kalau pilih delete file disini juga tidak menghapus file yang ini hanya menghapus sampah teman-teman teman-teman jangan kawatir ya eh ini menghapus sampah tanpa software teman-teman sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau ngapus sampah pakai aplikasi juga bisa namanya aplikasi C cleaner ya seperti itu aja cara menghapus sampah Nah selanjutnya teman-teman juga harus hapus sampah pada browser ya di sini silakan teman-teman ketik kontrol panel ya kontrol panel nanti akan kelihatan tuh nah tulisannya seperti ini kontrol panel lalu buka kontrol panelnya nah nanti teman-teman tinggal diklik aja network and internet lalu pilih internet atau delete ya delete browsing history coki coki lagi lalu checklist delete lalu delete ya di ceklis aja history form data ini jangan ini akunnya dibiarkan saja lalu pilih delete seperti ini aja teman-teman cara menghapus sampah ke akarnya itu yang menyebabkan laptop lambat ya seperti itu aja teman-teman infonya tutorialnya Terima kasih ya sudah hadir sudah menyimak dan mampir eh jangan lupa like subscribe channelnya ya kalau yang belum subscribe mah ah nggak mau nggak mau subscribe nah nggak apa-apa ya sudah hadir pun saya juga sudah berterima kasih teman-temannya sudah terima kasih Oke teman-teman eh cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati